Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas tentang power supply bekas Ini sebagai contoh disini ada 123456 ya Komputer power supply bekas Dulu saya beli harga bekas dari yang murah sampai yang mahal Dari yang masih sehat sampai yang udah sakit-sakitan Atau udah rusak sama sekali Nah disini kita akan bahas tujuan pembahasan ini Bukannya saya tahu atau mengejari kalian ya Tujuannya cuma berbagi pengalaman Kalau kalian ada yang ragu, aduh beli power supply Bekas tapi murah baru tapi mahal Bekas murah baru mahal, pilih mana ya Nah video ini mungkin bisa menjawab keraguan kalian Atau pertanyaan kalian tentang power supply bekas Apakah layak atau tidak atau bagaimana lah ya Disini akan saya ceritakan ya Jadi mohon maaf kalau nanti gambarnya pindah-pindah Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam Kita akan timbang dulu ya power supply ini Power supply ini akan kita timbang ya Beratnya akan kita bandingkan dengan power supply-power supply yang lain Sebagai contoh disini power station Terus tadi ada power supply abal-abal Ya disini sebagai contoh ada power supply bawaan build up Casing build up ya Atau power supply build up Disini juga ada power station Ya walaupun tidak saya keluarin semua ya power supply saya Saya kira seginipun sudah cukup mewakili Karena sisanya masih banyak yang menempel di casing dan di komputer yang masih sehat Oke langsung ya kita timbang power supply-nya Jadi power supply yang pertama akan kita timbang yaitu power supply merek Avaris Power supply ini power supply kaleng-kaleng ya Bawaan dari casing Tapi dia ngeklaim bahwa power supply ini 450 watt Bisa ngasih daya segitu Nah ini kabelnya Lihat kabelnya aja Enteng banget ya Kabelnya lentur Gak ada kaku-kakunya Gak di sleeping Juga gak ada 6 power pin VGA 8 power pin motherboard Gak ada Katanya 450 watt Nah ini dari tangan pun enteng sekali ya Ini sebenarnya power supply udah rusak Cuman kita mau tau aja ya Dari build quality-nya nih Sebagai perbandingan ntar Tuh lihat ya Cuman 6,5 on ya Ya hampir 7 on lah ya Jadi enteng sekali dibandingkan power supply yang lain yang akan kita timbang Oke lanjut Power supply kedua yang akan kita timbang Yaitu power supply bawaan casing juga Cuman ini power supply-nya masih hidup Belum rusak Masih sehat Nah ini power supply Dazumba 380 watt Ya sama gak ada 6 power pin VGA Atau 8 power pin motherboard Cuman Standar seperti ini ya Nah ini kita timbang Kita timbang guys ya Untuk mengetahui beratnya Beratnya sama guys ya 6,5 on ya Nah hampir 7 on Aduh ini sama guys ya Untuk beratnya Tidak menjadi masalah Ya memang ini power supply kaleng-kaleng ya guys ya Bawaan casing Oke Kita angkat Kita timbang juga power supply Yang build up guys ya Yang build up guys ya Ini komputer build up Kerasanya lebih berat ya Disini tertulis Dia ini 250 watt maksimalnya Ini guys yang kerasanya lebih berat Cuman 250 watt Gak kayak si Alvaris tadi guys ya Yang mengklaim 450 watt Tapi enteng banget Dari rasanya udah berat Dari bodinya juga lebih kaku ya Lebih tebal kayaknya Terus kabelnya juga kerasa lebih kaku Lebih panjang juga ini kabelnya nih guys nih Tuh ya Lebih banyak kabel satanya Tapi tetap untuk motherboard Dia masih cuman 4 pin Dan gak ada power untuk VGA nya Nah sekarang kita akan timbang ya power supply ini Beratnya sekitar 1,25 guys ya Atau 1 kilo 1 per 4 1 kilo 1 per 4 loh Lebih berat dong ya kan Daripada yang tadi Alhamdulillah Nah jadi power supply ini Jujur ya guys ya Lebih keliatan jujur gitu Lebih berat Lebih kokoh Tapi Dia ngaku guys ya Maksimal cuman 250 watt Lanjut Kita ke power supply selanjutnya Nah ini Power supply Merek power station Ini tertulis Power station 2 400 Mungkin 400 watt ya Nah ini 400 watt Rasanya Lebih berat daripada yang tadi Rasanya lebih tebal lagi ya Bahannya Dan untuk kabelnya sendiri Ini kabelnya sudah Di breaded semua Sudah di sleeping Lihat Kayak ulak semua kabelnya ya Untuk pin-pin powernya juga Lebih lengkap guys ya Lebih lengkap Ada 8-4 pin Untuk CPU Atau motherboard Ada 6x2 juga Untuk VGA SATA nya juga banyak MOLEX nya juga banyak Nah ini kalau kita timbang ya Kalau kita timbang power supply Seperti ini Apakah beratnya Lebih berat Daripada yang tadi Ya disini Power supply nya Beratnya 1,9 kilo ya Sudah hampir 2 kilo Lebih berat Daripada power supply Yang tadi ya Nah ini kita angkat Ya kan 400 watt loh Sama Tapi lebih beratnya Jauh ya Build quality nya juga Yang terakhir Nah ini Yang ini mereknya Power station 2 450 watt Disini lebih gede 50 watt ya Daripada yang tadi Karena yang tadi Cuman 400 watt Warnanya biru Bahannya pun sama ya Tebal setebal yang tadi Kabelnya juga kaku ya Sama dengan yang tadi Cuman sudah dibredit guys Sudah disleving Nah ternyata Beratnya hampir 2 kilo guys ya Hampir 2 kilo Nah ini power supply 450 watt Lebih berat Daripada power supply yang tadi Yang cuman 400 watt guys Ini Nah ini 400 watt Ini dia 1,9 ya Ini 1,9 Ini hampir 2 kilo Ini 1 kilo Seperempat Atau berapa Kalau gak salah Ya pokoknya Beratnya ini Gak bohong ya Dari segi kualitas Bahan Kabel Awatnya juga Ini Masih masuk akal Gak kayak si Power supply kayak gini nih guys Bawaan casing nih guys ya 450 watt Enteknya kayak apa tau Bahannya jelek Ini 450 watt Hampir 2 kilo guys ya Jadi kalian bisa menilai sendiri ya Dari beratnya saja Sudah beda jauh Sama-sama 450 watt Tapi ini hampir 2 kilo Ini gak ada 1 kilo sama sekali Jadi mungkin dari bahan Terus komponen yang dipakai di dalamnya Ini jauh lebih sedikit Nah seperti itu Untuk masalah lengkapnya Permasalahan pure atau apa Yuk kita akan bahas di depan komputer Biar berbicara lebih Biar berbicaranya lebih konsentrasi guys ya Oke kita akan bahas di depan komputer Untuk pembahasan lengkapnya Pure Kaleng-kaleng Dan 80 plus Ini berbeda semua ya Ini cuman istilah sih Kalau power supply nya sama Yang namanya power supply Cuman itu istilah ya Yang bisa kita Klasifikasikan Oke yang pertama kaleng-kaleng Tahu sendiri ya Kaleng-kaleng Bahannya jelek Build quality nya rendah Komponennya sedikit Terus watt nya juga tidak pure Mengklaim bahwa Bisa sampai 400 watt 500 watt Tapi gak akan bisa segitu Dikasih beban 250 watt 350 watt Juga udah drop Gitu ya Sebenernya saya juga Maka power supply kaleng-kaleng Untuk hanya sekedar Spek-spek rendah Atau yang Dipakai tidak terlalu Berat bebannya Seperti itu Nah terus Berbicara tentang power supply pure Sebagai contoh Power Rex kemarin Terus Power Station Pokoknya power supply pure Tapi Tapi dia Power supply nya Belum ada Sertifikasi 80 plus Nah itu seperti apa Nah jadi Gampang seperti ini Kalau power supply pure Disitu Disitu dia mengklaim 500 watt 600 watt Ya dia mampu Dikasih beban Sampai 400 watt 500 watt Mendekati spesifikasinya Apalagi dengan jaminan Maksudnya gini Kita tuh Tau gitu Dia itu berat Kalau berat kan Komponennya banyak gitu Kapasitornya Pokoknya semua itu Apa penuh ya Isinya gak kayak gini nih Kopong ya kan Nah jadi kalau power supply pure itu Dia setidaknya Bisa lah ngasih jaminan Kalau Dia itu bisa Memberikan daya Keluar Seperti spesifikasinya Contoh Power supply pure 500 watt Ditarik misalnya 400 watt Yang keluar Dari si kabel ini Ke motherboard Ke power supply Ke VGA Semua tuh ya Ke komponen fisik kita Sebesar 400 watt misalnya Nah Yang dia tarik Dari power supply pure Ke PLN Itu lebih dari 400 watt Atau mungkin 450 Atau mungkin Lebih dari itu Karena Dia belum tersertifikasi Dia tidak Memberikan jaminan Kalau power supply nya Ini Efisiensi banget 4 watt loh gitu ya kan Nah Sementara kalau untuk Power supply yang 80 plus Yang sudah tersertifikasi Itu udah pasti Tersertifikasi Jadi istilahnya Kalau dia itu Narik daya Sebesar 400 watt Yang Ditarik Dari PLN Ke power supply Ini Tidak jauh dari 400 watt Jadi Efisien Dan juga Kalau misalnya Kalian bandingkan Dengan power supply Kaleng-kaleng Seperti ini Anggaplah power supply Kaleng-kaleng Seperti ini Mampu Narik 250 watt Sudah panas Dipegang atasnya juga Kalau kalian mungkin Punya casing Jaman dulu Kalau casing jaman dulu Power supply nya Ditaro di atas Kalau sekarang kan Di bawah Nah ini kalau power supply Ditaro di atas Terus dia narik full load Dengan watt yang gede Pasti narik ke PLN nya Narik ke PLN nya Jauh lebih gede Dan listriknya Kebuang percuma Dijadiin panas Dibuang jadi panas Ya kan Masuk gede Keluar cuma segitu-gitu juga Jadi panas Mubazir Itu yang enggak Enggak tersertifikasi Enggak 80 plus Dan cuman kaleng-kaleng Tapi yang pure Setidaknya Dia mampu memberikan Spesifikasi What Mendekatinya ya Dengan jaminan Mungkin stabil Voltasenya Stabil frekuensinya Ampernya Seperti itu Ya Jadi kita tidak bisa Memenang sebelah mata Kalau Oh Power supply pure kan Belum 80 plus Berarti jelek Ya enggak juga gitu kan Ya banyak juga Contohnya seperti saya Yang punya warnet Dengan power supply pure semua Walaupun belum 80 plus Seperti itu Nah Kalau untuk power supply 80 plus Yang membedakan 80 plus Dengan pure biasa Ya ini walaupun Cuman istilah Contoh Kalau kalian bandingkan Dengan power supply power rex Power station Dengan corsair Yang udah bersertifikasi 80 plus Bronze gold Gitu ya Nah Yang membedakan Walaupun mereka Bisa dibilang Oh ini sama-sama power supply pure Cuman yang ini 80 plus Yang membedakan itu Kalau yang sudah Tersertifikasi Itu efisiensinya Sudah terjamin Contoh Yang gold Itu kan 82% Atau 83% Gitu ya Nah jadi Kalau power supply pure Yang sudah tersertifikasi Dikasih daya Ditarik daya dari sini Mungkin 300 watt 400 watt Dia Narik lagi ke PLN Itu enggak lebih-lebih banget Sementara Kalau cuman power supply pure Doang Tanpa 80 plus Ini belum tentu Narik ke PLN Sekecil itu Pasti lebih Kan dia bilang Yang penting kan gue Sesuai spesifikasi Yang penting kan Power supply gue Mampu memberikan daya Sesuai spesifikasi Tidak Memikirkan Tidak Mengutamakan Efisiensinya 400 Apa jadi 500 Kan gak efisien Pasti Listriknya Kebuang menjadi panas Yang membedakan disitu Antara power supply pure Dengan power supply 80 plus Hanya berbeda disitu saja Ada pun Untuk masalah Voltase Ya Seperti Menggunakan alat ini Ini kan Power supply Voltase Ampere Kestabilan Itu balik lagi ke Kualitas power supply Masing-masing Jadi kalau cuman Berpatokan pada alat ini Ini cuman Ngetes Voltasenya saja Kenyataan di lapangan Ketika power supply itu Ditarik Ya Istilahnya Pasti voltasenya Yang namanya 12 volt 5 volt Gitu kan Yang gak mungkin Sestabil itu Gitu kan Apalagi untuk power supply Yang belum ada jaminan Kalau power supply Yang istilahnya Pure 80 plus Pastilah sudah Dites ya Sudah terlulus Uji spesifikasi Pasti dia sudah Lulus efisiensi Voltasenya juga Mungkin di 100 watt 200 watt 300 watt Dilihat stabil Tidak drop Voltase Tidak over voltase Frekuensinya Ampernya Seperti itu Oke disini Ini saya mau kasih contoh Power supply yang masih hidup Dengan power supply yang sudah mati Jadi disini ada alat power supply tester Kita akan ngetes ya Untuk voltasenya saja Walaupun voltase dengan alat seperti ini Tidak menjadi acuan Kenapa? Karena kalau dites Cuman pakai alat seperti ini Dia kan gak dikasih beban ya Artinya Ya mirip-mirip Kondisi idle Gitu kan Nah Kalau Namanya ditarik Pasti beda lagi voltasenya Bukan kondisi idle Ringan seperti ini Nah ini untuk power supply yang warna biru ya Yang udah zumba kemarin Disini kalau kita lihat Di bagian negatif 12 voltnya Ini 11,8 Di bagian positifnya 12,1 5 volt standbynya 5,2 Dan untuk saya pribadi Saya mentoleransinya itu Dari 1,1 Sampai 1,3 Jadi kurang lebihnya di 1,1 Sampai 1,3 Kalau udah Sampai 1,4 1,5 Itu sudah tidak bisa saya toleransi Dan untuk di bagian power good Saya mentoleransinya itu 200 200an ya 200an sampai 400an Lebih dan kurang daripada itu Saya tidak mentoleransinya Jadi seperti itu ya Kalau untuk saya pribadi Nah ini Termasuknya masih Bisa diterima Voltasenya karena kurang sedikit Dan lebih sedikit Seperti itu Ini kita cepetin Kita masuk ke power supply yang build up Nah di bagian power supply build up Di voltasenya ini banyak yang lurus sekali ya Lurus, lurus, lurus Cuman di bagian Negatif 12 voltnya Dia drop ya Sampai 11,7 Dan Yang paling kelihatan itu Di bagian power good Nah ini power good Ini 190 milisecond Dan ini Terlalu cepat ya Jadi itu Si alat Si power supply testernya Bakal bunyi Bip, bip, bip Gitu ya Nah Lihat berkedip ya Nah ini dia Bakal ini terus nih Bakal bunyi terus Dan kita lihat Voltasenya juga banyak yang gerak ya Tuh Jadi masih kurang stabil Nah ini sesi kurang rekomendasi ya Kalau power supply Power supply yang Diterus aja Dia bunyi-bunyi gini Oke Lanjut Dan untuk power supply yang mati Disini bisa kita lihat ya Power supply yang kemarin Voltasenya Dia masih deket-deket ya Koma tujuh Ini koma sembilan Cuman dia Nggak stabil guys Nggak stabil ya Ini pasti banyak yang gerak-gerak Terus ini Gerak semua Kadang-kadang gerak semua Kadang-kadang enggak Nah Jadi buat kalian yang mungkin loh Kok voltasenya masih toleransi Kok Nggak nyala di monitor Nggak nyala di komputer gitu ya Jadi kalian nggak bisa berpatokan Hanya dari Tes si power supply ini Karena kan ini Nggak di load ya kan Ini istilahnya cuman idle Mungkin saja Dia masih toleransi Dalam keadaan idle Nanti ketika ditarik 50 watt 100 watt Dia drop parah Iya kan Makanya nggak nyala Makanya power supply-nya Bermasalah Nggak sehat Bagi bisik kita Seperti itulah ya Kurang lebih Oke kawan Kita sudah sampai Di akhir video Jadi mungkin videonya Cuman segini aja ya Semoga video ini Bermanfaat bagi kalian Yang mempertimbangkan Untuk membeli power supply Apakah yang murah Untuk keperluan yang ringan Atau Yang sedang Karena kebutuhannya sedang Atau yang mahal Karena kebutuhannya gaming Gaming hardcore Semua balik lagi kepada kalian Kalian bisa lebih bijak ya Mengambil keputusan Power supply yang mana Yang layak kalian miliki gitu ya Oke mungkin segini aja dulu Video dari saya Semoga video ini bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Oh iya setelah lagi Kalau kalian mau Ngeliat Power supply yang saya miliki Yang saya pasang Setelah ini Videonya saya putar Dan setelah ini Ada Video Warnet teman saya Warnet teman saya Bikin warnet Udah bertahun-tahun Masih pake Power supply Kaleng-kaleng Ya walaupun Dia juga Ada yang mati Ada yang rusak Saya juga sama Ada yang mati Ada yang rusak Cuman yang namanya Barang bekas ya Kayak gitulah Yang ini mati Yang ini mati Yang ini hidup Yang ini hidup Nah yang ini Hidup semua guys Ini Power supply Power Rex Nah Ini juga sama ya Power Rex Yang ini Power Rex Yang ini Power Station Yang ini power station Yang ini Power Rex Aduh Oke Yang ini server Server kita masih pake Power supply Enlight Enlight yang dulu Pernah kita unbox Review Ini untuk PC gaming PC gaming Masih pake Corsair Corsair di belakang Ada PSU cover Ini ada PC gak kepake Ada Zumba Ada Zumba Kaleng-kaleng Lawan casing Yang ini Power Rex juga Power Rex Cuman dia terbalik Jadi tulisan Power Rex nya Ada di sebelah sana Karena ini casing build up Terbalik Bukan dipusir Sampai ada 海 Terima kasih selamat menikmati